Melangkah ke pelosok ujung timur Indonesia Rumah panggung yang berdiri di atas air laut dan beberapa jembatan panjang membentang merupakan panorama khas Kampung Ansus Kampung yang menjadi rumah bagiku selama setahun ini Rumah tempat aku mendedikasikan diri untuk pendidikan anak-anak bangsa Rumah-rumah di Kampung Seributiang ini dibangun di atas air laut dan perahu pun menjadi alat transportasi utama Setahun masa pengabdianku kakiku sudah terbiasa dengan jembatan lapu dan sudah rusak Tanganku sudah mampu mendayung walau belum sehandal anak didikku Lalu momen air laut yang surut kadang menjadi kendala Namun keadaan tersebut tidak membuatku gentar untuk beradaptasi Justru aku menikmati semua kondisi tersebut Aku, Maria Helendang Hayati Melangkah dari Flores, Nusa Tenggara Timur Untuk membantu mengajar anak-anak pedalaman Di Desa Nuyora, Distrik Yapen Barat, Kepulauan Yapen, Papua Aku adalah guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan yang ditugaskan di FLC SMP Ansus sejak setahun lalu Sesuai dengan nama senternya aku ditugaskan mendidik dan mengajar anak-anak SMP Aku mengakui bahwa awalnya tidak mudah bagiku menghadapi anak-anak remaja yang sedang gencar menemukan jati dirinya Anak-anak yang terkadang dengan entengnya menjawab malas adalah alasan mereka tidak masuk sekolah Namun, sebenarnya mereka adalah anak-anak remaja yang butuh diperhatikan, dibimbing, dan dididik Aku bersama kedua partnerku mengajak anak-anak ini terlibat aktif dalam beberapa kegiatan seperti belajar kreatif belajar mengenal tarian dari daerah lain hingga kebersamaan mengambil tanah maleo untuk berkebun Bahkan, sekarang mereka menjadi teman-teman kecilku yang bisa kuajak belajar bercerita dan bermain Tentunya tujuan kehadiranku di Kampung Seributiang ini merupakan bentuk aksi nyataku membantu pendidikan anak-anak kedalaman Aku pun memiliki banyak harapan akan anak-anak di Kampung Ansus ini Salah satunya adalah agar tidak malas apalagi takut untuk berproses melalui pendidikan agar gelap bisa menggapai cita-citanya Tentunya hal ini juga butuh dukungan dari guru dan orang tua supaya anak-anak ansus bisa menggapai mimpi mereka melalui pendidikan Kata Merdeka, saya maknai identik dengan kebebasan di mana kebebasan ini merupakan hak dari setiap individu Jadi dengan kebebasan ini kita berani untuk bertumbuh dan berkarya bagi diri sendiri maupun orang lain Saya sebagai seorang guru pedalaman sangat berharap kesetaraan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak di pedalaman Semoga semangat kemerdekaan ini terus bergelora di dalam diri para pejuang pendidikan Semoga semakin kuat dalam mencerdaskan anak bangsa dan juga menghasilkan generasi-generasi yang unggul demi Indonesia yang lebih maju Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Sponsorship Guru Pedalaman di FLC SMP Ansus Kepulauan Nyapen, Papua Helping People Live a Better Life